Hai masih dengan buah nanti 9 ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan mengenai input data akun atau kita sudah menulis atau membuat daftar nama-nama akun pada kolom akun list nah tahapan selanjutnya setelah kita menyelesaikan tahapan kedua saya kita masuk pada tahapan ketiga yaitu bagaimana cara mengatur link akun kemudian yang kedua bagaimana cara mengatur pajak yang dikenakan atas atau yang diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan baik sekarang kita masuk yang pertama kita akan coba bagaimana cara mengatur link akun nah disini kita masuk ke menu setup kemudian kita masuk ke link akun nah disini ada tiga jenis atau tiga menu dimana ketiga-tiganya ini ini semua harus kita atur semua yang pertama kita akan coba atur untuk yang akun and banking akun ini nah setelah masuk pada kotak dialog akun and banking akun yang harus kita atur disini adalah pada kolom bank akun for undepositive funding ini kita link atau kita atur menjadi cash in bank kalau sudah use akun yes dan oke kemudian yang kedua kita akan atur untuk link akun sales akun nah ini mengatur tentang akun-akun penjualan ya disini ada jika ada penjualan kredit mestinya disini akan masuk pada piutang dagang atau kondresifable berarti yang kotak pertama kita hubungkan ke kondresifable dan di use kemudian yang kedua jika kita menerima piutang jika kita atau bank akun for customer resep jika ada customer membayar piutangnya maka disini mestinya kita akan terima dengan cash in bank maka di kolom kedua ini kita atur atau kita linkkan dengan cash in bank use nah selanjutnya dibawahnya sini ada empat pilihan atau disini ada empat kotak yang harus kita checklist yang pertama adalah I charge freight on sales artinya disini jika dalam penjualan barang dagang itu ada beban angkut penjualan maka silakan kalian linkkan atau kalian hubungkan untuk yang pertama ini ke akun eh beban angkut penjualan income account for freight artinya kita 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 hubungkan disini dengan beban angkut penjualan atau freke kolektif situ masuk pada akun delapan atau pendapatan di luar usaha use oke kemudian yang kedua disini jika perusahaan menerima atau ada sistem pembayaran uang dimuka atau di apa membayar dimuka maka ini harus dihubungkan ke akun eh yang berhubungan dengan penerimaan eh pembayaran atau uang muka karena di transaksi yang akan kita bahas disitu tidak ada maka kita kosongan saja kemudian yang ketiga disini ada I give diskon for a lay payment jika disini kita memberikan diskon atau potongan penjualan maka silakan kalian hubungkan di sini atau hubungkan untuk yang ketiga ini ke akun eh pemberian diskon atau potongan penjualan ini kita masuk ke kode eh 4 sales diskon use oke dan yang keempat disini ada I assist charge for late payment jika perusahaan memberikan denda atas keterlambatan pembayaran hutang maka disini kita kaitkan dengan akun eh pendapatan denda atau eh latvis kolektif nah disini oke nah kemudian oke nah selanjutnya kita atur atau kita atur lagi link akun untuk pembelian atau purchase akun nah pada tahapan purchase akun ini ini kita atur berhubungan dengan pembelian barang dagang untuk kata yang pertama ini adalah jika kita membeli barang dagang kemudian disitu pembelian secara kredit maka akan tercatat sebagai hutang dagang maka disini kita hubungkan dengan con payable use oke nah kemudian yang kedua poin bank account for paying bill jika kita membayar hutang dagang maka sistem pembayarannya menggunakan apa nah disini kita gunakan setiap membayar hutang dagang mestinya pakai cash in bank maka disini link kan dengan cash in bank dan disini ada lima kotak yang harus kita isi disini adalah yang pertama ini kita kita abaikan saja ini kedua disini adalah jika ada beban angkut atas pembelian barang yang kita beli atau pembelian berandakan maka silakan kalian hubungkan atau linkkan dengan akun yang berhubungan dengan beban angkut pembelian freke pet beban angkut pembelian itu adalah freke pet itu masuk di kode 5 kemudian yang kedua ini yang ketiga ini kita abaikan saja kita langsung ke sini untuk poin yang keempat ini ini adalah jika disitu dalam sistem pembelian berlaku potongan pembelian atau pemberian diskon atas barang yang kita beli maka kita disini linkkan atau hubungkan dengan akun pemberian diskon pembelian atau purchase diskon nah disini kode akun 5 use dan yang terakhir disini adalah ada IP chart for late payment artinya jika ada keterlambatan pembelian hutang maka ada sistem dikenakan denda jadi kalau kita bayar hutang kita membayar hutang dagang kemudian kita terlambat dalam membayarnya itu kita kena denda maka mestinya disini ada akun pemberian denda atas terlambatan hutang tersebut nah berarti disini kita hubungkan dengan akun denda keterlambatan membayar hutang atau late fees paid yaitu kode 9 nah late fees paid ini adalah denda keterlambatan membayar hutang use oke ya itulah cara mengatur link akun yang pertama tadi ada akun and banking akun kemudian yang kedua ada sales akun dan purchase akun nah setelah selesai mengatur link akun tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatur pajak nah untuk pajak disini kita masuk di menu list kemudian pilih tag kode nah pada tampilan tag kode list ini disini biasanya disini banyak deretan jenis-jenis pajak nah karena disini kita hanya membutuhkan dua saja yaitu non taxable atau tidak diperlukan pajak dan pajak nah disini kita pajak yang kita gunakan adalah ppn sedangkan disini belum ada daftar nama pajak ppn berarti kita buatkan disini pakai new pilih new kemudian disini kalian tulis ppn sesuai jenis pajak yang kalian gunakan kemudian di kolom description itu kalian isi dengan kepanjangan dari ppn yaitu pajak ya pajak pertambahan nilai nah untuk disini ratenya atau persentase besaran pajak sesuai dengan ketentuan yang disoal atau di kebijakan akuntansi disitu tercatat 10% nah kemudian selanjutnya link account silahkan hubungkan dengan akun ppn yang berhubungan dengan ppn yang dikenakan atas barang yang kita jual nah ppn yang dikenakan atas barang yang dijual itu namanya ppn.com maka untuk yang pertama ini kita linkkan atau kita hubungkan dengan ppn.com kemudian yang kedua disini ada link account for ticket artinya kita aktifkan atau kita hubungkan dengan ppn yang dikenakan atas barang yang kita beli nah ppn atas barang yang kita beli itu namanya ppn income artinya yang kedua berarti kita linkkan dengan ppn income use nah setelah itu oke nah beginilah cara membuat atau mengatur jenis pajaknya serasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengatur link akun dan mengatur pajak untuk yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih